Sementara itu saudara, saya menyerahkan SK Pelaksana Harian Bupati Bintan, PLH Gubernur Kepulauan Riau TS Arief Fadila kembali menyerahkan SK Pelaksana Harian Bupati Lingga dan Bupati Kepulauan Anambas pada Rabu sore yang lalu. Penyerahan SK-2 Pelaksana Harian Bupati ini dilakukan setelah sebelumnya PLH Gubernur menyerahkan SK di Perihantara sebagai PLH Bupati Bintan. Arief mengatakan pelaksanaan 3 PLH Bupati ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kekosongan jabatan pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Kepala Daerah sebelumnya. Arief dalam kesempatan itu berpesan kepada Pelaksana Harian Bupati agar memastikan pelayanan pemerintahan di daerahnya berjalan dengan baik, khususnya dalam penanganan COVID-19 serta program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Setelah itu dirinya juga meminta agar PLH Bupati Lingga dan Anambas melakukan koordinasi dengan KPU dan DPRD untuk persiapan pelantikan Bupati terpilih, hasil Belkada 2020 yang telah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bupati Lingga dan Anambas melakukan pelayanan pemerintahan di daerahnya. Terima kasih. 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 Samsudi sesuai surat perintah nomor 120 tahun 2021. Samsudi akan menjabat sebagai PLH Bupati Lingga terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan dilantiknya pejabat Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati Lingga terpilih. Sementara itu, PLH Bupati Lingga Samsudi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun apabila ada hal-hal yang sifatnya prinsip berkaitan dengan tugas dan jabatan yang diemban agar dapat diberikan petunjuk dan arahan. Ia berharap kepercayaan dan tugas yang diterimanya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sedangkan untuk pelaksana harian Bupati Anambas, Pemprov Kepri menunjuk Sekda Anambas yakni Sahtiar sebagai PLH Bupati. Sahtiar bakal menjadi kepala daerah sementara di Anambas selama 9 hari. Hal ini karena petahana Anambas Abdul Haris dan Wan Zuhendra baru akan dilantik pada 26 Februari 2021. Jadwal pelantikan mereka diundur dari jadwal semula pada 18 Februari 2021. Sementara masa jabatan Abdul Haris dan Wan Zuhendra memimpin Anambas telah berakhir pada 17 Februari 2021 sejak 2015 lalu. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.